Mengapa ya bayi ini bisa lahir dengan berat badan yang rendah? Melahirkan bayi yang sehat tanpa kurang suatu apapun tentu menjadi impian setiap ibu ya. Namun terkadang ada pula keadaan di mana bayi lahir dengan berat badan yang rendah. Mungkin ibu bertanya-tanya, mengapa ya bayi ini bisa lahir dengan berat badan yang rendah? Mari kita bahas sebab-sebabnya. Penyebab yang pertama adalah status gisi ibu sebelum hamil atau saat hamil. Bila ibu berbadan kurus dengan indeks masa tubuh atau IMT kurang dari 18,5 sebelum hamil, maka ia berpotensi melahirkan bayi dengan berat badan yang rendah. Selama kehamilan, berat badan ibu juga sangat berpengaruh dengan kemungkinan melahirkan bayi dengan berat badan yang cukup. Normalnya seorang perempuan mengalami kenaikan berat badan sekitar 5-18 kg selama hamil. Nah, sementara kenaikan berat badan yang disarankan adalah kisaran 11-16 kg. Bila kurang dari itu, maka potensi melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah bisa terjadi. Tetapi tidak hanya kecukupan gisi loh, usia ibu saat hamil juga bisa menjadi penyebab. Kelahiran bayi dengan berat badan rendah paling sering terjadi pada ibu yang hamil saat usia remaja, misalnya 15-8 atau 19 tahun. Nah, penyebab yang selanjutnya adalah jarak melahirkan anak. Sebuah penelitian di India menemukan bahwa kelahiran bayi dengan berat badan rendah terjadi pada ibu yang melahirkan dengan jarak hanya 24 bulan dari kelahiran yang sebelumnya. Yang berikutnya adalah kondisi kesehatan ibu. Nah, ini sangat penting ya, karena ini bisa menjadi penyebab bayi lahir dengan berat badan yang rendah. Bila selama masa kehamilan, kondisi kesehatan fisik dan mental ibu terganggu, maka kemungkinan bayi yang dikandung dan dilahirkan akan memiliki berat badan yang rendah. Terakhir, melahirkan bayi kembar. Karena ada lebih dari satu janin yang dikandung, maka nutrisi yang dibutuhkan pun menjadi lebih banyak. Inilah yang menjadi penyebab bayi kembar terkadang kekurangan nutrisi. Tapi tidak hanya itu, ruang gerak yang terbatas juga menjadi penyebab perendahnya berat badan janin yang kembar loh. Nah, demikian tips sehat kali ini ya, dan nantikan tips kesehatan lain hanya di Dokter24. Salam Sehat!